Akhirnya terjawab sudah nasib dari pelatih PSS Lehmann, yaitu Seto Nudiantoro setelah santer bakal didepak Seusai 4 laga beruntun, PSS Lehmann menelan kekalahan di gelaran Liga 1 2022-2023 dalam 4 laga terkininya 4 laga kekalahan beruntun yang dialami PSS Lehmann dimulai sejak Laskar Super Elja bertandang ke markas Persebaya Surabaya pada gelaran Liga 1 2022 Pada laga tersebut, memori indah PSS Lehmann di Liga 1 2019 ketika menunjukkan Persebaya Surabaya tak terulang kembali Bahkan malah justru membuat PSS Lehmann harus puas terkalahkan dengan skor cukup telak, yaitu 4-2 dari Persebaya Surabaya Kekalahan tersebut membuat mentalitas bermain anak Asus Seto Nudiantoro terus mengalami kemerosotan Hal itu dapat dilihat dari 3 laga selanjutnya PSS Lehmann di Liga 1 2022 Pada laga Hong Kong Teradewa United, PSS Lehmann harus puas kalah dengan skor 1-3 di Stadion Magu Harjo Kekalahan itu membuat mentalitas YPN Bokasuli dan Kakak kembali semakin ajlok Hal itu dapat dilihat dari kekalahan ketiga beruntunnya ketika bertandang ke markas Persisolo yang notabene menggunakan Stadion Magu Harjo sebagai home base-nya Meski bermain tandang rasa kadang, PSS Lehmann malah justru diteku oleh Persisolo dengan skor telak 4-1 di akhir laga Kekalahan 4-1 atas Persisolo tentu membuat mentalitas pemain anak Asus Seto Nudiantoro semakin terburuk Dan kini kembali lagi PSS Lehmann tak bisa memanfaatkan momentum ketika tamunya asal bokor Yang ini Persikabu 1973 yang gagal menang dalam 14 laga terkininya Justru berhasil meraih 3 poin di Stadion Magu Harjo talak bersuwa PSS Lehmann Di luar dugaan, YVN Bokasuli dan Kankawan dikalahkan Persikabu dengan skor 1-2 Yang memaksa PSS Lehmann akhirnya merosot drastis ke posisi 15 klasemen sementara Liga 1 2022 Bahkan PSS Lehmann hanya berselisih 3 poin dari tim yang masuk ke dalam zona degradasi Yaitu Barito Putra dengan selisih 28 poin untuk Super Ece dan juga 25 poin untuk Barito Putra Rentetan kekalahan tersebut membuat desakan kepada Seto Nudiantoro semakin terasa Namun di tengah desakan dan juga rumor bakal hengkangnya Seto Nudiantoro dari bumi sempada Manajemen PSS Lehmann langsung mengeluarkan pernyataan resmi bahwa Sanya pelatih kelahiran kalasan tersebut masih akan tetap bersama PSS Lehmann di gelaran Liga 1 2022 Meski tak disebutkan hingga sampai kapan Namun di prediksi Seto Nudiantoro bakal terus melatih PSS Lehmann hingga akhir kontraknya usai Setelah manajemen PSS Lehmann resmi mengeluarkan statement terkait dengan nasib Seto Nudiantoro yang dipertahankan BCS Lehmannnya turut mewarnai unggahan tersebut dengan komentar-komentar yang banyak Diantaranya justru memberikan dukungan untuk pelatih yang sukses memberikan satu tiket promosi ke Liga 1 2019 tersebut untuk Super Ece Para BCS dan Lehmannnya meyakini Seto Nudiantoro masih bisa mengarsitekti Yepen Bukaswili yang saat ini tengah terpuruk Setidaknya ada 3 pesa yang turut disampaikan BCS Lehmannnya ketika mengetahui Seto Nudiantoro resmi dipertahankan oleh manajemen Yang pertama banyak diantaranya yang mengutarakan Seto Nudiantoro harus segera memperbaiki kinerjanya terutama dalam menentukan taktik yang ia mainkan Yang kedua BCS Lehmannnya menuntut kepada manajemen untuk turut mendukung apapun keputusan yang diambil oleh Seto Nudiantoro Termasuk terkait dengan siapa saja pemain yang akan didantarkan dan siapa yang akan dilepas Dan yang ketiga para BCS dan Lehmannnya juga turut meminta kepada Seto Nudiantoro untuk merombak sekuat Setidaknya untuk pemain-pemain yang dirasa tak bisa memberikan kontribusi lebih untuk tim yang saat ini bermarkas di Stadion Maguharja tersebut Seperti dinantikan kipra selanjutnya Seto Nudiantoro setelah ia resmi dipertahankan dan tak terdepak dari kursi pelatih PSS Lehmann untuk Liga 1 2022 Akankah PSS Lehmann mampu bangkit atau malah justru sebaliknya Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah nonton